Assalamualaikum gengs Nah Kali ini saya mau ngasih Tahu cara Pembuatan motion Grafis yang Sederhana menggunakan powerpoint Kita Mau buat Motion grafis Dari logo Logonya itu Apa maksudnya motion grafis itu sejenis animasi yang Menggerakkan Satu gambar Kita buat dulu gambar logonya Kalau udah jadi baru di motion grafis Nah gitu Jadi langsung cek aja Tutorialnya Check it out Terus Letakkan file png Logo kalian Terus mulai pengeditan Sesuai konsep Imajinasi kreatif Kalian Yang kalian buat Nah kakak disini pake Logo Hantaran punya kakak sendiri Nah tuh Kakak buatnya gitu tuh Satu-satu Hurufnya di Buat animasi Nah animasinya itu Ditaruh di Yang disebelah situ kan ada tuh animasi Nah dikerjain Terus Sudah semuanya selesai Pokoknya Konsepnya tuh dari kalian Mau kayak mana ceritanya Terus Mau dari titik kecil Terus tiba-tiba Jadi logo kalian itu juga gak masalah Jadi Buat aja Kakak buatnya Agak-agak Ini ya Riwuh Karena pengennya rapi kan Nah tuh tuh Dicopy paste Ke situ Supaya Sesuai ukurannya Sama Logo aslinya Jadi Ya Tiap sendiri ya Kalau dikasih animasi Yang sesuai aja Tunggu tuh Nah Kita jadi tuh Sama retangle nya Dicopy paste lagi Terus dimasukin Text hantarannya Cari dulu tuh Kakak lupa soalnya Lipe text nya Apa Nah udah dapet Ratakin juga Di tempat yang sesuai Nah itu kan Harusnya bergaris Eh harusnya gak ada garis kan Nah kita pake shift Yang di atas Nah tuh Tadidih Ya gini Di save Save nya powerpoint dulu Tuh powerpoint Presentation Di save powerpoint Dimanapun tempat Yang Kalian ingat Baru Kita save pake windows Jadinya video Save as lagi Oke Sudah di save Nanti hasilnya Seperti ini Sebentar kita buka Dulu Nah ini dia Nah ada yang Presentasi powerpoint Sama yang Bentuk video kan Nah kita buka Yang videonya Itu Cek Tuh Ini Videonya itu Gak ada suara Dan Tipe ini Gak bisa Tipe Tipe video ini Susah Ke sosmed itu Gak mau sih Kemarin udah dicoba Jadi Salah satu Caranya itu Kalian harus Edit lagi Video ini Dimasukin ke Editing video Jadi kakak pake Premiere Tuh udah kakak Masukin Beserta lagunya Yang pas Tinggal Ditarik Tarik Sih Sebentar ya Kakak buat yang Baru Biar tau Oke buat namanya Itu Motion logo Ya Semuanya Dihapus dulu Yang tadi Bentar ya Kalau kalian Buka Premiere Yang Ini Ya kan Masih new Jadi itu Masih kosong Nih Kakak buat Sesuai dengan Keharusannya Jadi harus kosong Dulu Nah tuh Kakak Kita tinggal drag Hasil video Tadi aja Kita drag Ke Premiere Tadi Tuh Yang di Sistap Yang di media Jangan langsung Di Thumbline Oke Udah gitu Kita kan Butuh Lagu Lagu nih Cari lagu Yang sesuai Ya Kakak udah ada Beberapa lagu Jadi Agak-agak Asal ambil aja Sih Itu bisa langsung Di taman Nah Kenapa Kakak Buat Ini Lagunya ini Kakak pastikan dulu Terakhirnya itu gimana Bagusnya Lagu Bagusnya itu gimana Nah Kalau gak sesuai Itu biasanya Kakak langsung Pakai Pakai Di Bagian Paling ujung Paling ujung Terakhir Tuh Di crop aja Tapi di cropnya Yang di ujung Terakhir Dan yang di Paling depan Terus Kita sesuai Sama Start Sama finish Dari video Tadi Tuh kan Lihat tuh Yang ada Yang bagian Kosong-kosong Tuh Agak ditarik Dikit Nah Disesuin aja Dih Tuh Ini Jangan khawatir Dengan Layar Yang Besar Buat aja Kalau misalnya Yang dari Powerpoint Ini tuh Kalian buat Efek Kontrolnya Itu 70 Eh 75 Nah Itu kita Klik kanan Mark in Terus Di paling Ujung Finishingnya Itu Kita dimana Klik kanan Mark out Terus File Export Media Habis itu Kita buat Kita lihat Ininya Fixnya Dimana Terus Customnya Itu Buat Youtube 720 HD Terus Itu Kaka Incent Dulu Depan Covernya Tinggal Klik Match Source Aja Sih Tapi Hanya Diganti Bagian Profil Di Encodingnya Harusnya kan Begitu Main Nah Kita ganti Jadi Hike Udah Export Finish Kita tunggal Hasilnya Terus Kalian bisa Lihat Terus Oke Sekian dulu ya Assalamualaikum Happy in the Study from home Terima kasih.